Intro Selamat sore teman-teman semua Hari ini hari minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 Jam 16 lebih 5 Sekali lagi bersama saya Muhammad Hanif dan Ferry Latulikin dari Tanam Bukit Mungkin gak terlalu banyak apa yang kita sampaikan dibandingkan minggu lalu Tetapi tetap aja ada yang menarik ya Mungkin dalam hal ekonomi tidak banyak perubahan kemungkinan di kuartal kedua ini Gak bisa dibilang kita akan mengalami pertumbuhan yang negatif Di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang negatif Fer, ini ekonomi kayaknya udah semakin menggeliat ya Jadi orang tetap berpendapat bahwa kuartal kedua udah pasti negatif di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Nah impactnya apa Fer, ke equity dan bonds Fer Apakah masih akan ada volatility yang tinggi Atau dia udah mulai turun Atau dia ada base-nya atau apa namanya Titik terendahnya udah di level sekarang Kita udah lihat dari minggu lalu ya Indeks kita tembus 5.100 Kemudian kehabisan steam Kehabisan bensin Tapi juga tidak lebih rendah dari 5.000 Begitu juga dengan Dow Jones yang udah tertulun ke bawah 6.200 Kemudian muncul data-data baru yang lebih bagus dari ekspektasi Misalnya retail salesnya lebih baik dari ekspektasi Lantas car salesnya penjualan mobil juga lebih baik Lantas orang minta izin beli rumah mortgage application juga lebih baik ya Lantas USM manufacturing yang non-manufacturing indexnya lebih baik dari ekspektasi Intinya adalah apakah angka-angka yang keluar itu lebih baik atau lebih buruk dari ekspektasi Nah kalau begitu seandainya lebih baik dari ekspektasi Tentu market naik kalau lebih buruk market turun Selalu based on expectation Nah di kitapun sama ya Kita udah lihat bagaimana kita terus naik terus-naik terus ke support levelnya Jadi 4.000, 4.1, 4.2, 4.5 sekarang di 5.000 Ya kan 2 minggu lalu masih Seminggu lalu masih 49 ya Sekarang udah masih 5.000 Nah intinya adalah kita lihat lagi kembali lagi secara kasat mata Ya bagaimana setelah lockdown atau PSBB dilonggarkan Kan masyarakat udah aktif lagi berproduksi ya Udah macet dimana-mana tol aja juga udah macet Bahkan udah kontraplow lagi Saya juga baru dari Bandung Bandung udah penuh lagi Puncak juga penuh Jadi intinya adalah ekspektasi ke depan Bahwa memang akan terjadi resesi itu benar Semua orang tahu bahwa akan terjadi resesi Bukan di kita aja over the world Bahkan di Amerika lebih dalam lagi loh Ya kan dibandingkan kita Tapi kalau kita lihat thousands Malah dukungan bahkan Nasdaq lebih gila lagi dari 11.000 Ya kan ya Tapi intinya adalah kembali lagi Amerikan ekonomi kemudian mengalami Kemungkinan akan mengalami kontraksi sekitar 5-6% Tapi juga diramalkan tahun depan Apalagi kalau memang vaksinnya udah ada Mereka akan balas dendam Artinya balas dendam apa? Ekonomi kembali ke trendnya awal Yang membuat market itu tetap kuat gitu loh Ya sama deh kita juga begitu Kalau misalnya Anda sebagai penarik gojek ya Karena sakit juga kan badan Anda Anda narik biasa dapat 100.000 90.000 Tapi begitu Anda sembuh Anda balik lagi 100.000 Dapat pendapatan Anda Sama ekonomi Nah jadi saya meramalkan Saya tetap yakin Ya kan kalau ngomong minggu ini Kita bahas minggu inilah ya Masih banyak kemungkinan besar Indeks sembuh 5.100 lagi Rupiah kita dolar Kita lihat masih 14.440 Sekarang 14.400 ya Tapi along the way Saya yakin juga Enggak menarik megang dolar gitu Ya karena 0 interest rate Dan banyak sekali fund-fund manager Yang akan di klasifikasi Keseluruh dunia Bukan cuma di Amerika aja Artinya apa? Akan terjadi dolar flow Terutama ke emerging market Termasuk Indonesia Oleh karena itu Kalau jangka yang lebih panjang lagi Longer term Saya masih yakin Di kuartal keempat itu Indeks cipta itu Berada 5.500-6.000 Saya bisa salah Tapi based on figures and numbers Amaran saya seperti itu Oke Fer kalau kita lihat di surat utang ya Ini kan banyak perusahaan-perusahaan juga Yang udah gak berproduksi Terus udah PHK Itu Perusahaan-perusahaan yang Seperti ini Dan dia menerbitkan Surat utang Atau obligasi Itu gimana Bayarnya Fer ya? Itu bisa restructuring Kan kalau tergantung lagi Perusahaannya Misalnya Kalau memang satu Reksadana memegang surat utang Atau obligasi Astra Ya kan Penggadaian Ya kan Yang besar-besar Telkom Indosat Why should you worry? Mereka masih ada income Ya? Di surat utang negara gitu loh Ya kan? Nah kecuali kalau Kemenangnya Reksadana itu Main MTN Perusahaan yang gak jelas Ya kan? Tapi kita ngomong Well rated companies ya Dan mereka kalau ada masalah Juga bisa restructuring Karena To fail Ya? Jadi gak usah takut gitu loh Dan kita lihat Makanya 10-year cover Bond kita tetap stabil Bahkan turun pelan-pelan ya Ke 7,1% Ya kan? Begitu juga dengan 5-year-nya Di bawah 7% ya Saya remangkan Ada kemungkinan Gabungan bond kita Yang 10-year itu 6,5% Akhir tahun ini Apalagi kalau Masih nurunin 10 bunga Artinya apa? Artinya masih ada Upside potensial Untuk Reksadana Pendapatan tetap Ya? Gila di valuation ya Yang sekarang Diharapkan oleh Mereka adalah Bahwa semua Everything is gonna be alright Ekonomi kembali berkulir Ya kan? Lantas pemerintah Melakukan stimulus Yang tepat ya Terutama sektor Perbankan kita Kita lihat bagaimana Bank-bank kita juga Sudah mulai merangkat Naik lagi BCA malah lebih gila lagi 31 ribu Kalau gak salah ya Hampir seperti corona ya Gila itu semua Indikator-indikator Bahwa memang Everything is gonna be alright Gak usah takut Oke Untuk kayak begitu Fer ya Kalau di 5.500 5.600 Eh sorry Beribu Nah yang paling aman Atau yang paling wise lah ya Bisa terukur risikonya Kita kalau beli Reksadana saham Reksadana yang Gimana ya Fer ya? Reksadana saham itu Yang bisa broad-based Ada IDX30 Ada juga yang broad-based ya Artinya lebih banyak Permain ya Supaya Protokolinnya Lebih terlihat Sama aja Basically Gak akan beda Kalau memang kita Untuk long-term Dalam secara term Ada perbedaan HG45 IDX30 Ada perbedaan HG45 Kalau semua Secara sistematis Saham-saham naik Ujung ulumnya Bakal sama Iya betul Jadi Tapi kalau misalnya Mau Yang rada Bisa terukur gitu ya Risikonya Tapi retailnya juga Bisa gede Itu adalah yang Reksadana indeks ya Seperti IDX30 Atau ada juga Reksadana yang indeks Serikahati Atau ada yang MSCI Something gitu ya Jadi yang Indeksing itu Mungkin bisa Karena Konstituen sahamnya Kan bisa ketahuan Ada isinya saham aja Tapi kalau Reksadana saham yang biasa Nah itu Kita suka gak tau tuh Isinya apa Karena Fund manajernya Soalnya nyari alpha Jadinya Ya kan Dia nyari Agak ada bettingnya Tapi kalau Reksadana indeks Dia cuma Ikutin indeksnya aja Itu mungkin Teman-teman Tanam duit Bisa Mikirin Seperti itu Pada saat mau Invest ya Di reksadana saham Jadi Kalau yang Rada gak berani Banyak Kayak masuk aja Ke reksadana indeks Di tanam duit Ada sih Beberapa reksadana indeks Perkalo dibandingin Sama emerging market lainnya Indonesia dibandingin Misalnya Sama yang Negara ASEAN Atau juga Negara-negara Emerging yang ada Di Amerika Latin Posisi kita gimana sih Perkalo Kita bagus Kita jangan dibandingkan Dengan Amerika Latin Amerika Latin itu Dari tahun 80an Bahkan dari tahun 7 bulan Itu jatoh bangun Luar biasa Indonesia termasuk Stabil Pertama ketika Ordo baru Kita lihat Pertumbuhan rata-rata Walaupun You like it or not So arto Itu 6,5% Ya kan Pertumbuhan Lalu kita masuk Kedalam Rezim Era reformasi Juga not bad Masih bisa 5% Ya Dan saya Banyak sekali Investor Investor Asing Ada 13 Kompanies Terakhir Big Kompanies Yang karena Corona Dan Any other Reason Itu pengen Masuk ke Indonesia Berupa Foreign direct Investment Kenapa Karena We have young Population Big Market Natural Resources Ya kan Dan termasuk Stability Berbeda dengan Amerika Latin Amerika Latin Political gak pernah stabil Jadi itulah yang membuat Indonesia Sebetulnya seksi Cuman masih terlalu banyak Regulasi yang tumpang tinggi Sehingga investasi terganggu Tapi dengan Corona ini Mudah-mudahan Pemerintah sadar Bahwa ekonomi Harus lebih efisien Birokrasi Harus dirampingkan Regulasi Harus dikurangin And so on and so on I see Oke Rasanya cukup ya Kita tetap Yakin ya Bahwa indeks Akan tetap naik Dan Ekonomi Walaupun Di Saya melihatnya sih Saya gak lihat Ada alasan untuk drop lagi Setidaknya Saya melihat ini Lagi trending up Justru sekarang saatnya yang tepat Untuk masuk ke market Sebelum sama sekali Nanti udah ke 6 ribu Betul Oke Jadi Gak usah disimpulin lagi Udah jelas ya Kita tetap Bullish ya Untuk sampai akhir tahun Oke teman-teman semua Fer ada lagi Fer Mulai sampai Fer Ya itu Menurut saya Kasih stres lah Kalau gak masuk Reksadana saham Masuk Reksadana pendapatan tetap Ya Oke Thank you Fer Oke teman-teman semua Itu ulasan kami Sore ini Tanggal 12 Juli 2020 Sampai ketemu Di lain kesempatan Bye Ciao Sampai ketemu